Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel saya Yarno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Ikuti terus channel saya untuk mendapatkan update-update template dari saya yang sangat keren Dan silahkan nanti download gratis ya Jangan lupa subscribe dan tonton video saya yang lainnya Karena saya sudah banyak menyediakan template secara gratis di channel saya ini ya Oke, kita lanjut saja ke tutorialnya Yuk kita lanjutkan, saya akan membuat presentasi yang keren dan kreatif ini Sebelumnya, di video-video sebelumnya saya sudah buatkan ada 4 slide Saya akan melanjutkan ke slide-slide berikutnya Yang paling penting teman-teman bisa ikuti bagaimana saya akan membuat bentuk hiasan atau ilustrasi Sebagai animasi atau hiasan dari presentasi ini sehingga menarik Karena yang paling pusing dan sakit kepala adalah ketika kita harus membuat layout ya Tata letak di mana gambar, di mana teks, kemudian bagaimana membuat gambar yang menarik Ya, audien kita itu yang paling pusing apalagi buru-buru ya Kadangkala kita kekurangan ide Oke, saya tutup saja dulu yang slide sebelumnya ini bisa teman-teman lihat dan download di video sebelumnya ya Ini kita, saya hanya mengambil warna saja Saya tutup saja, saya tutup dulu Oke, ini di slide yang baru saya sudah mengambil dua pola warna dari slide sebelumnya ya Tetap akan saya kasihkan template ini secara gratis buat teman-teman semua Sehingga tinggal nanti gabung-gabung saja mana yang diperlukan, mana yang tidak ya Oke, kita mulai dengan bentuk ya Saya pilih bentuk persegi panjang ini Setiap persegi panjang Kemudian saya akan buat sambil menekan shift Saya buat seperti ini Untuk segi 4 ya, kubus Kemudian rotasi, kita more option Saya akan rotasi 45 derajat disini Oke, seperti itu Kemudian saya akan potong Ya, saya akan potong Nah, ini Seperti itu Ini klik yang segi 4nya Klik dengan pemotongnya Kemudian kita format Save, subtract Seperti ini Jadi, saya sekarang sudah punya bentuk segi 3 sama sisi ya Kemudian kita jump out dulu Saya akan tempatkan ini disini Sambil tekan shift ya teman-teman Supaya bentuknya tetap simetris ya Kemudian saya pilih nolain dulu Oke, saya akan duplikat lagi ini Kemudian saya akan rotasi lagi Ya, seperti ini 90 derajat ya Ini saya kecilkan Sambil tekan shift Ya, seperti itu Kemudian ini saya duplikat Duplikat Kemudian Klik vertikal ya, seperti ini Kita simpan di atas ya Oke, seperti itu Kemudian kita gabung 1, 2, 3 ini Maaf, sebelumnya saya akan copy paste dulu Untuk kiasan Kita simpan dulu Kemudian yang ini Yang ketiga ini Kita sambil tekan shift Kita gabung Kemudian kita ctrl G ya Untuk group Atau klik kanan Kita pilih group ya Ini group Oke, seperti itu Nah, group ini kita pilih picture Kita insert gambarnya Kita pilih dari komputer Saya sudah siapkan Untuk contoh Ya, saya pakai gambar yang Ini misalnya Saya geser ke kanan saja Ini terpotong ya Gambarnya kurang pas Karena saya ingin ada gambar orangnya Jadi kita pilih yang ini saja Oke Kita lapnya Kita ini Tariknya Kita tarik Ya, kira-kira seperti itu ya Nah, yang ini Tadi saya sudah sampaikan Ini akan menjadi Kiasan Kita simpan di sini Ya Oke, tengah-tengah Seperti itu Kita kasih warna putih Kemudian naikkan transparansinya Ya, seperti itu Saya akan duplikat Kemudian saya Flip vertical Simpan di bawah Ini Oh, sorry Yang ini ya Yang ini kita simpan di bawah Ya, seperti itu Kemudian saya duplikat lagi Kemudian Rotasi berdirikan ya Seperti ini Ya Kita simpan di sini Ya, seperti itu Jadi ini sudah ada hiasannya Kemudian satu lagi hiasannya Akan saya buatkan Segi 4 juga Sambil tekan zip kita tarik Ya, seperti itu Kemudian rotasinya Kita 45 derajat juga Di sini Rotasi Ya, seperti itu Oke, fillnya Kita pakai warna Yang ini Kemudian kita hilangkan Garisnya Simpan di pojok sini Ya Oke ya Kita sudah punya Sebuah Slide yang keren ya Ada Animasi Atau ilustrasi gambar Di sebelah kanan Kemudian kita Kasih judul Di sebelah kiri sini Ya Terserah Disini judul Presentasinya Teman-teman Sisa aja sendiri Ya, seperti ini Saya pakai huruf yang tebal Ya, seperti biasa Saya pakai gotam Kemudian Saiznya kita naikkan Ke 40 Oke Kemudian Saya duplikat Di sini Kita buat hurufnya Saiznya kita kecilkan Subjudul Subjudul Ini Kemudian warnanya Saya pakai warna Yang ini Ya Seperti itu Oke Agak kau sedikit Kemudian Saya insert text Di bawah sini Silahkan teman-teman Nanti isi ya Saya pakai Random saja Ya Seperti ini Saiznya Saya kecilkan Ke 14 Kemudian warnanya Saya pulang sedikit Rata kiri Kanannya Oke Saya dua Paragraph saja Kemudian Saya kasih sedikit Ilustrasi Di bawah sini Pakai garis lurus Ini Saiznya Saya naikkan Ke 4 point Warnanya Pakai warna Ya Seperti itu ya Kita atur Ini semua Rata kiri ya Jadi sini Format Alignment To Lab Ya Seperti itu Jadi sekarang Kita sudah punya Sebuah presentasi Yang cantik ya Dengan hiasan Sebelah sini Dan text Sebelah kiri Oke Kita lanjut Ke slide berikutnya Saya buat Slide baru Kita bersihkan dulu Di slide yang kedua ini Kita coba Membuat hiasan Ilustrasi Dalam bentuk Segitiga Kita pakai Insert shape Bentuk segitiga Seperti ini Saya ambil Kemudian Kita rotasi Di vertical Kita coba Ya Sampai disini Kemudian Saya akan Insert lagi Bentuk Tersegi panjang Seperti ini Kemudian Saya akan Rotasi Kemiringannya Sampai dengan Sama yang Sisi Segitiga ini Ya Lepas Akhirnya Sekit lagi Setelah Oke ya Kita anggap Cukup Kemudian Saya ini akan Duplikat Ctrl D Ya Nah Yang segitiga ini Kita potong Dengan Untuk yang panjang ini Caranya Sampai tertansip Kita pilih Dua-duanya Kemudian kita Format Pilih Subtract Oke Sudah 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 yang ini saya akan potong juga rapihkan bagian luarnya saya potong disini potong juga di bagian bawahnya jadi ini klik dulu dan yang ini kita subtract kembali oke kita sudah punya hiasannya kemudian saya format set saya hilangkan dulu garisnya ini hilangkan juga garisnya yang segitiga ini kita pilih picture saya pilih kembali gambarnya oke saya pilih yang ini nah ini gambarnya kan terbalik gambar tadi bentuk segitiganya saya sudah balik caranya ini hilangkan di format set ini tanda rotasi ini kita hilangkan nah seperti itu kemudian kita atur gambar orangnya tarik ke atas seperti ini oke kemudian yang ini saya akan pilih pakai gradient saya pakai dua warna saja yang pertama warna ini yang kedua kita pilih ini cuma kita kurangi more color ya kita kurangi warnanya yang seperti itu oke saya rasa cukup seperti biasa kita atur teksnya saya akan copy saja teksnya dari sini halaman satu kita pindah posisinya sebelah kanan ya yang disini silahkan teman-teman isi ya dari deskripsi ini saya sudah menempatkan judul ini kalau kurang ini paragrafnya silahkan ditambahkan saja ya jadi seperti ini kita sudah punya sebuah slide yang keren ya ada ilustrasi foto atau gambar sebelah kiri bentuk segitiga kemudian teks dan judul di sebelah kanan kita lanjut teman-teman ke slide yang kedua eh slide yang ketiga kita bersihkan dulu oke di slide yang ketiga teman-teman perhatikan saya akan membuat ilustrasi gambar yang sederhana sekali sini adalah fotonya kemudian saya akan copy judul dan teks saya copy saya pindahkan ke sini teksnya saya bagi dua ya video presentasinya sebelah sini kita ya seperti ini kemudian teksnya saya bagi dua saya duplikat kiri kanan ya seperti itu kemudian ini kita hilangkan garisnya kita pilih gambarnya untuk mengisi set yang segitiga itu ya seperti ini jadi simple sebetulnya kalau kita ketemu idenya sehingga kita bisa membuat presentasi yang enak dilihat ya yang menarik ya saya ratakan dulu ya seperti ini jadi ratakan kiri kalau sudah punya tata letak layout ini teman-teman tinggal ganti-ganti saja ya template ini sesuai dengan keperluan yang paling sulit adalah kita mencari ide dimana letak gambar bagaimana bentuk gambar kemudian warnanya bagaimana penempatan teksnya di mana dan sebagainya itu yang paling sulit kalau sudah jadi seperti ini teman-teman tinggal menganimasikannya kemudian tinggal ganti-ganti saja ya nanti silahkan download di deskripsi template ini saya akan kasihkan linknya oke kita lanjut di slide yang keempat bagaimana kita membuat ini lebih menarik lagi teman-teman perhatikan saya akan membuat sebuah set full penuh seperti ini segi 4 kemudian saya akan klik kanan edit point kita naikkan ini disini seperti itu kemudian kita format set hilangkan garisnya kita pakai picture kita pilih gambarnya seperti biasa ya teman-teman silahkan pilih gambarnya yang mana ya oke seperti itu saya akan naikkan gambar ini kurang ke atas jadi kita naikkan atasnya kira-kira seperti ini oke dan cukup menarik saya akan copy text ini kita tetap bagi dua seperti ini kemudian subjudul ini saya copy silahkan nanti teman-teman ini diganti subjudul ini seperti ini saya saya duktikan saya okekan disini itu untuk subjudul ini jadi seperti ini saja saya buatkan dulu empat slide nanti teman-teman silahkan slide sebelumnya bisa di download di video sebelumnya ini saya buatkan empat slide yang cukup menarik lanjutkan dari video sebelumnya jadi dengan tata letak yang cantik simple dan elegan ini saya harap teman-teman terinspirasi untuk membuat presentasi yang bagus sehingga tidak membosankan audien kita oke nanti untuk animasi untuk kali ini saya lewatkan dulu silahkan lihat video saya yang lainnya untuk penanimasiannya karena itu simple ya untuk animasi bisa dipilih sesuka hati yang penting layout ini sudah saya buatkan sekian semoga bermanfaat ya tolong di subscribe bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya dan dibantu share serta komen ya siapa tahu ada teman-temannya juga yang sedang memerlukan presentasi yang bagus ya buat adik-adik mahasiswa teman-teman ASN di pemerintahan atau rekan-rekan di swasta yang akan presentasi bisnisnya silahkan download ya gratis di channel saya ini tinggal pilih dan ganti-ganti saja tentunya dengan cepat membuat presentasi yang bagus semoga bermanfaat sekali lagi berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati